Intro Bismillahirrahmanirrahim Wa asba'na'hum fiha dihid dunya la'na Wa yawmal qiyamatihum minal maqbufiin Walakot atayna musal kitabah min ba'dima Ahlaknal kurunal ula basho iralinnas Wahutawwarahmatalla'allahum yatadakkaroon Wa asba'na'hum lan ngetutna ing sun Nyusulna ing sunhum ing fir'an waqawmahu Fidha dihid dunya yang dalam ikilah dunya Oras kedarning akhirat tak legok non roko Neng dunya tak tutna maksudnya tak tutna Tak gawe laknatan yang wong sing dilaknatin Maksudnya laknatin itu khijian untuk kehinaan Wa yawmal qiyamat ini dalam dino kiamat Gu muntifir on sakbalani ku minal maqbufiin Maksudnya sanggeng wong sing banget dianggap elek Kubahu dianggap elek Mananya ayilmub adin dikese wong sing diadunno sangka rahmat Wa yawmal qiyamat ini yang dalam dino kiamat Gu muntifir on sakbalani ku minal maqbufiin Iku sanggeng termasuk wong sing banget elek Ayilmub adina dikese diadunno sangka rahmat Walaqat Atenalan teman-teman paring ingsun musa ing musa Tak paringnya Alkitab yang kitab Maknanya kitab itu kitab panduan kitab Taurat atau keset Taurat Mimbak dimasak seusah kejadian Mimbak dimasak ahlak Nah seusah kejadian yang tentu saingsun Al-Qurun Al-Ula Impiro-progenerasi yang pertama Maknanya kurunulai ku kawamanu bendeksi kawaman nabi minuh wa adinan kawaman Wa zamuda dan kawaman samud Wa zairahum dan liana kabin Tak gawai basho iroim kiro-piro Dedi tetenggar Dedi matahati Dedi nopo wibasi iro Allah gawai fir'on rusak Dan gawai wong sing anot nabi musaiku selamat Tak gawai basho iroim kiro-piro jadi tetenggar Dedi teladan di nasi kejadian Menusuk hal Untuk bawah basho iroim kiro-piro jadi hal Bisa yang kita Utai basho iro jamu basho iroim Dan jama'i lafad basho iroim Basho iroim maknanya matahati Wong sing di kejernian matahati Maknanya basho iroim Woyati basho iroim nurul kolbi Ku cahayani ati Maknanya eyan waran Tekese pirobron nur lilkulubi Kedih pirobron ati Wahudan dan Qur'an utai Taurat Udah dipetunjuk minat dolar Adi sanggin kesesatan Dimana keti wong amil akang lakoni Sokoman bihiklan ikilah kitab La'an lah gung sopoy wongake Uyata edek tarun Gilem nompok ilim sopongake Yata edunat kese gilem nompok moido sopongake Gima klan perkarafi kangen Dalam kitab Berupanya minal mawa ini Sang gero-gero nasihan Wama kuntabijani bil khurbi Ithqodayna ila musal amro Wa ma kuntabina syahidi Wa ma kuntalan orang-orang Sira Muhammad Ya Muhammad Ya Muhammad Ya Muhammad Ini kisah yang keluar terang Ini kisah yang paling menunjukkan Dala itu nubuah Dalil-dalil ke Nabiyah Wa ma kuntalan orang-orang Sira Muhammad Ya Muhammad Ya Muhammad Itu bijani kisah Ada sisi yang arah kanan Sisi kulon man Ayo jebel di sisi gunung Ayo wadji Ayo sisi lembah Di lembah sini gunung Ayo makan atau tempat diwai Min Musa sanggeng Musa Kinal munajati Nalikannya terjadi Ini munajat Ini Allah Ngetobi Ithqodayna ila Dalam nalikannya Wusmaringi wahyuingsun Awkainna Tidak separeng wahyuingsun Ilah Musa Al-Amro'im Perintah dari Rasul Ayo risalatnya Tidak separeng perintah dari Rasul Ilah fir'ana waring fir'an Wa kumilan kaum fir'an Wa ma kuntalan orang-orang Sira Muhammad Ibu minah syahidina Setengah sanggih Wongsing yang saya nikabdeh Ibu minah-mahyuingsun Kejadian Irsal Irsalillah Lim Musa Fata'lamahmu Mungkoday dikerti Sira Muhammad Ikilah Amr Fattus Fira Mungkoday dikerti Sira Muhammad Bihidil Amri Walakinat tapi Yang seseorang Yang seseorang Yang seseorang Yang berpura-pura generasi Yang berpura-pura Yang berpura-pura Yang berpura-pura Yang berpura-pura Fata'lamahmu Mungkoday dikerti Panjang Yang berpura-pura Yang berpura-pura Pura-pura Bihidil Amri Yuripidil Amri Amst overflow Oleh Yang berpura-pura Yang berpura-pura Yang berpura-pura Yang berpiri dan mengucapkan orang-orang di sini the Muhammad Uthawian Mungsik Manggun, Mukliman dan siung Sing Manggun di ahli Madiyana yang dalam penduduk Madiyan Tidak ada yang bisa dikatakan oleh ahli Madiyana ayatnya yang berapur ayatnya Kita mengejar dulu ini yang berkata dan membawa kira-kira yang berkata ke kedua Kita tidak akan mengerti Muhammad yang tahu ceritanya ahli Madiyan Dan kita bisa menceritakan oleh ahli Madiyan Dan kita akan berkata walaukini kita sudah mengerti kita, kita sudah mengerti kita, kita mengerti kita kemudian kita dan jika kita mengerti kita, kita berkati di akhbar yang menekati kita, kita berkata dan kita berkata oleh Muhammad Muhammad adalah orang yang menurut kita orang yang menyeksani saat terjadi Nabi Musa dikitab Allah yang mencoba kita tetapi juga menarikkan menjaga tidak menarik menarik-menarik menarikkan Musa yang Musa rupanya diundang dielakukan sedang melakukan kejadian yang dikulil kita bagi kuaput yang lupa si Rauh Musa Alkitab yang kita dibuatkan ke lawan yang anak walau dirahmatan mirab walau dirahmatan mirab tapi ngebut-rtau tidak bergaya tidak bergaya tidak bergaya tidak bergaya itu supaya bisa bergaya tidak bergaya serima itu, bukan teman persihkan mereka ini namanya dengan tersebut secara mereka yang menyelinee tidak perlu menyedihkan square kebijakan mereka dan mereka atau mereka yang sulit dan mereka mengenai personas sebagai Jadi yang memperl综 Mike dan menyebabkan mereka akan melakukan penambah Jadi memperlukan kita dalam lupa untuk menggantikan stadt atau selama dengan sumber dengan sumber ekst2016. Kita harus menarik setelah para sumber ekstrem. Fir'aun, Fir'aun itu jenis Mus'ab bin Umar, tidak ada sekedar ada Fir'aun zaman Nabi Yusuf dan Fir'aun zaman Nabi Sinten Musa Jadi Fir'aun ini sudah sekedar gelar-gelar Sultan, Sultan 1, Sultan 2 Nah ketika Fir'aun pun ditenggelamkan zaman Musa Itu disebut pengirahan, ini istilah Dan berkata, 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 dan berkata. Yang Mesir mana ini, pokoknya saya jadi tontonan, jadi duit, Fir'aun. Karena ulama Mesir, ulama Mekah, lagi berkata, tapi rizkimu ada. Fir'aun itu jadi pertontonan, yang saya kasih lakukan apa? Tidak dihasilkan apa? Dua. Ini sangat tenang. Bisa melihat ini kalau menjadi pengeran, misalnya ini juga tontonan dari duit. Ini sebut wakas bahan-bahan di dunia. Mulanya ketika ada ulama-ulama tasawuf, ini juga tidak tenang. Anggir barang harus menjadi kersanai pengeran, itu harus terjadi. Sejujurnya ada niat menjadi apa-apa. Kepada orang Soleh itu niat menjadi apa-apa. Tapi kadang orang-orang itu ada apa-apa. Apa-apa itu ada apa-apa. Sejujurnya ada orang, ada orang, ada orang, ada orang. Itu tidak ada aturan syariat, tidak ada yang bisa ditoleransi. Ada yang bisa jadi kadang-kadang. Ini adalah orang-orang muslim. Orang yang bisa ditutupi api yang mu'min, api yang bisa ditutupi Allah. Tuan sepanjang. Ini adalah orang yang menentukan. Ini orang yang mau. Orang yang mergokkan tiang lagi jenis. Atau lagi mergokkan orang yang orang halal. Kesunatannya orang yang merah ditutupi. Karena orang-orang itu tidak ditutupi. Ya tidak ditutupi api yang orang, berarti sudah ditutupi. Itu rencana awal syariat. tapi orang yang meresaknya api yang mengelak itu juga kecelokan mereka yang mengelak kecelokan itu tidak ada hak jadi batil-batil jadi hak dalam masyarakat itu tidak ada orang yang menjajahkan diri itu tidak ada orang yang lompat yang lompat mereka tidak ada orang yang lompat itu khawatir sariah untuk orang-orang perbedaan dari barang hak sampai barang karena ini ada gerakan yang orang asusila disebut wanita harapan seperti itu sudah protes jadi mau alasannya penghalusan karena itu tidak ada orang yang lompat jadi orang cerdas mereka bisa menyolong kalau gelarnya orang itu tidak ada orang cerdas mereka tidak ada orang bodoh yang berganti kecolongan tidak ada yang lompat jadi orang yang meresaknya jadi orang tasawwab merasakan itu haram tapi Allah meresaknya kadang-kadang dunia itu sampai ada rasa-rasanan karena ada orang selingkuh kalau ada orang yang lompat ada orang yang lompat yang selingkuh selingkuh terus baru saja ada rasa-rasanan akhirnya terhenti mereka ada yang ada yang ada merasakan merasakan karena apa-apa yang ada yang merasakan Allah berjanji agar barang elek mesti mengalami dunia khisiun mesti di dunia yang ada yang lompat ini rumah ini mesti beda dengan LSM kalau ada orang aid karena bebas bukan aid yang karena ketularan aid yang karena free sex sex bebas itu dokternya tidak boleh menyembuhkan orang pengiran ke penuh kamu tidak bisa menantang hukumannya itu pengiran itu kamu pikirkan tidak 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 orang uswayai di paringi penyakit pengiran karena orang makan keluarga tidak makan terus yang berdodok jadi dokter tidak bisa obat orang istri tidak bisa dibatuh tidak 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 menantang pengiran tidak ada orang yang bingung nasib hati yang bingung walaupun nasib hati itu ada di pengiran jadi pengiran tidak ada itu harus dihentikan meskipun dengan syariat sekalipun memang syariat tapi Allah itu terkenal ini disebut di dunia ini sebagian hadis di Ustaz Ahmad kalau nanti mau Allah itu tidak akan mencabut barokahnya bumi sampai orang yang meradakan itu maknanya semua mengalami penghalusan bahasa misalnya orang sekbebas disebut asasi manusia orang gai disebut itu urusan mereka masing-masing asasi tidak orang terjadi mana itu Allah mencabut barokah bumi tidak ada gunanya rasul itu berbeda apa 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 jadi orang itu misalnya mereka mergok tangga misalnya itu itu wajib tidak bisa ditutupi ditutupi tapi mereka ketuk seorang Allah kudu kapan-kapan bukan dia dia kudu kapan-kapan bukan dia jadi dia langsung nyebar orang itu bisa tobat ya tidak tidak itu orang menutupi itu sebagian hadis yang ada ancaman orang sembuh orang orang bakal mata ini kecuali orang itu mengalami yang 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 tapi itu syariat awal syariat Allah ada syariat mana ada yang yang itu itu yang itu panutan yang yang itu panutan sehingga Allah menedir maling bahasa Arab itu maling bahasa Jawa itu maling orang itu berubah bahasa maling orang kreatif itu orang cerdas itu menarik buktinya banyak pelanggan itu repot apa teman itu repot paham kalau koruptor bahasa itu bagus pengguna kesempatan orang pengguna kesempatan cerdas pinter cerdas itu kaget jadi Allah tidak ada adat seperti itu karena seperti yang dia bingung tenang karena ngadepi maksiyah itu seperti Alim paling menyebar orang mu'min itu Rabbe tapi darani maksiyah itu 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 Rabbe akhirnya orang Alim sudah mengambil sikap itu sederhana tegas itu seperti orang ilmu yang harus dirhat otomatis otomatis orang ilmu yang mengerti orang jahat yang ada yang khuslu khatima kadang orang api yang ada yang suhul khatima orang orang ada yang adalah itu paling anggil jahat berhasil saat ini kita berlanggu 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 tapi orang itu anggil keampiran berlanggu berlanggu tetapi kita ada orang yang berlanggu berlanggu dengan Tapi Allah yang jelas tidak ada adat Lalu di dunia khusus Karena kita buyah mustar sitin Ada bajingan yang ada padang pasir Jadi ini kayak Kehausan, meh mati Terus ada orang Gue banyak, itu boleh membeni Kita buyah, membeni itu harum Kalau nakwara sih, jadi bajingan Mereka mati Ada ulama sekarang ini Terus dikandar, itu gak gulam Malah Malah contohnya Kan sekarang diang Yaman, diang Besir Itu kata saroti Saroti itu aparat negara yang jahat Ada saroti itu keturun Ada ulama bergugah Eh, bergugah subuh Nggak tangi malah menghubung Ini orang yang reman Turu medjid Pengurus tamir Dibugah kan shorat subuh Jadi bapak Oh, jajud juga Duk turu Ini malah repot Ini peringatan Jadi kalau dalam peke islam Terutama pada kitab Bu Yatul Mustarsidin Itu kan Peke islam kan mengikuti Kaedah dari ulama fasid Muqadamun ala jalbil masoleh Jadi Kaedahnya seperti itu Jadi buatan Kados islam ekstremis Misalnya begini Ada orang Mabuk-mabuan Di jalan Terus kemudian Kamu lewat Sama istri kamu Atau sama anak kecil Atau ya sendirian Tapi itu anak buji Terus yang mabuk itu Muslim Ada orang Mabuk-mabuan di jalan Muslim Islam Dia dosa mabuk Dia saya hilang lagi Dia dosa apa Terus kemudian Kamu lewat Mujudnya Kita tahu mondok Kita tahu kurungu-kurungu Bawa lama-lama Terus wajib Itu menurut Imam Nawawi Dan hampir semau lama Berpendapat Nah himungkar itu wajib Kecuali akan terjadi Madorat yang lebih besar Misalnya Mabuk-mabuan Jangan dari Karmen Misalnya Kita tahu Ibu-mabuk-mabuan Jangan dari Misalnya Zainal Kadang-kadang kan Bucang-mabuk-mabuan Ibu-mabuk Salihat Kadang bapaknya Salih Paling tidak Jadi salih Mereka Setuah mati Tidak Ini Tidak Tidak Ya dosanya Kan hanya Mabuk Karmen Gara-gara Mabuk-elek Tersinggung Dosanya Malah Membunuh Kamu Nak coro ulama-ulama Kamu wajib Tidak Nahimungkar Karena Kalau kamu Nahimungkar Satu ada Dosa Lebih besar Dari Dosa Mabuk Sekarang Biasanya menghubung Kamu juga orang yang disalahkan syariat Dari kamu bisa jadi tulang Punggung keluarga menjadi tidak gara-gara mati Lalu disebut ulama Nahimungkar itu gugur Kalau dengan Nahimungkar terjadi Mantarat yang lebih besar ketimbang Nahimungkar Sekarang bayangkan Ibunya Karmin itu kita kenal Seorang muslimah yang biasa ngaji Runga Naimah itu seperti orang Barang Runga Naimah itu Kan lebih apa? Lebih besar Ini penting Ini matahatnya ulama Jadi Fakir itu tidak ada hitung-hitungan Seperti itu Tapi kamu jangan pernah mengatakan Kalau Nahimungkar itu bisa gugur Paham ya? Jangan pernah mengatakan Kalau Nahimungkar itu bisa gugur Kalau balani mali Jadi Kita tahu orang mabuk itu kan sering over Orang mabuk itu sering over Tidak terkendali Kita wajib Kita tetap berani Nahimungkar itu wajib Tapi jika terjadi madurat yang lebih besar Maka Nahimungkar itu menjadi gugur Itu hampir semua ulama berpendapat Sebegur Karena tadi Misalnya itu anak yang mabuk itu Kan mungkin Anda tersiksa Lebih tersiksa lagi Kalau sampai dosanya Dan membunuhnya itu Karena kamu Tegur Secara Pulgar Apa yang itu maksud? Tapi kalau jodohnya Nahimungkar itu tidak wajib Tetap kita punya jadwal Misalnya Semua Rasul itu diutus pada kaumnya Kita punya jadwal Kita punya jadwal Kita punya jadwal Kita punya karmen Kita punya jadwal Kita punya jadwal Misalnya Ini kampung-kampung Kita punya jadwal Anda tidak akan Tidak sadar Sesu-sesu Lewat ibu Kamu harus punya rute Untuk menarik Tapi jangan saat itu Karena resikonya tinggi Resiko bukan hanya pada Anda Pada Anda Rupanya Anda dibunuh Juga resiko bagi ibunya Dia yang soleha Dari anaknya hanya dosa Mabuk Sekarang anaknya menjadi dosa Bisa ngilingi orang Tuhan Bisa nyolati Yang mati Ya pikiran kita sederhana Ibu itu soleha Kau lor Bisa Kau lor Bisa Nengkiai Sering Wiritan Anak Kau lor Mati Kau lor Jadi Kau lor Ya biasa Kalau ulama Biasa Pikiran kita sederhana Mungkin masalah hatinya mati Kalau Kalau Kau lor Kau lor Kau lor Kau lor Kau lor Mati Ini Saya 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 Ini Dia mati Kalau Murid Ya Madara Terus Karena Memang ajaran Islam Seperti itu Kita ini disuruh berdoa Sama Rasulullah Ya Allah Ij'alil khaya Taziyah Datan Livikuli Kherin Walmauta Mingkuli Sari Ini Mati Secara Pedi Ya Allah Jadikan Hidup ini Tambahan Melakukan Kebaikan Dan Jadikan Mati Saya Waj Al Mautali Jadikan Mati Saya Adalah Roh Hatan Li Mingkuli Sari Misalnya Mati Siakin Mati Anggap Gara-gara Mati Ini Rabak Kalis Zino Rabak Kalis Maling Rabak Kalis Masyiat Kita Memang dosanya Banyak Masa lalu Kita Banyak Tapi Mati Raksana Nangis Temen Tapi Dosa Murung Tobat Buruk Berhenti Dari Maksiat Dan Itu Paling Efektif Gaya Mula Untuk Dindu Maksiat Makanya Banyak Orang Alim Yang Mati Itu Bukan Karena Sok Suci Tidak Punya Dosa Dia Tahu Mati Punya Sisi Positif Yaitu Berakhirnya Semua Kejahat Dengan Kita Mati Maka Orang Lain Tidak Akan Kena Bencana Dari Kita Kita Pun Sudah Bisa Masyiat Meskipun Kita Bisa To'at Tapi Anggap Saja Masyiat Yang Masa Lalu Masa Depan Masa Depan Menjadi Hilang Dengan Kita Mati Dalam Keadaan Rido Seperti Itu Misalkan Diri Dari 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 Makanya Sering Beda Orang Torek Dengan Orang Alim Beda Kalau Orang Torek Sering Orang Diengetkan Busanya Terus Nangis Macam Macam Alim Alim Positif 40 Allah 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 Maksud Fasek Fasek Narkoba Mati Oplosan Alim Nyalati Nyalati Pak Pengeran Kenapa Nyalati Fasek Biasa Maksud Kegiatan Nyalati Itu ada Kisah Nyata Daerah Saya Ada Orang Mati Bunuh Diri Sekitar 12 Kilo Dari Kampung Saya Itu Tidak ada Orang Yang Berani Nyalati Gara Gara Merasa Itu Masalah Akhirnya Nyalati Nyalati Alim Alim Gara Gara Alim Dua Ilmu Malah Becut Akhirnya Nyalati Nyalati Alim Alim Tidak Jajian Ketemu Karena Begini Dulu Ada Cerita Ini Ruh Allah Tenang Sampai Tidak Risiko Saya Berkali Kali Saya Patwa Itu Tidak Harus Anda Ikuti Tapi Tidak Duda Ilmu Yang Mungkin Anda Belum Tahu Jabir bin Abdillah Sohabat 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 Gantung Nabi Itu Murid Alim Alim Murid Jabir Muhammad bin Mungkadir Saya Apal Misalnya Ibn Umar Punya Murid Paling Alim Namanya Nafek Nafek Punya Murid Paling Alim Namanya Shihab Azuri Shihab Buden Azuri Shihab Buden Azuri Murid Paling Alim Imam Malik Imam Malik Murid Paling Alim Imam Jafir Kalau Jabir bin Muhammad bin Mungkadir Sayyidah Aisyah Murid Masrub Abu Hurairah Murid Abi Sholeh Sama Hadis 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 Muhammad bin Mungkadir Kalau ada orang Fasek Mati Dia Datang Nolati Nyimam Amir Padahal Muhammad bin Mungkadir Terkenal Wali Tetika Ditanya Bagaimana Mungkin Anda Orang Sholeh Bahkan Ketua Newang Sholeh Nyolati Uang Fasek Kok Jadi Presiden Buruk Bahwa Orang Fasek Pun Sama Dengan Orang Sholeh Podo-podo Disolati Uang Hibat Padahal Aturan Fekih Kan Tidak Begitu Aturan Fekih Itu Kalau Ada Fasek Meninggal Itu Tetap Disuruh Nyolati Tapi Yang Sholat Jangan Orang Tokohnya Jangan Orang Topnya Tapi Muhammad bin Mati Oplosan Atau Mati Utang Hati Ranyaur Dan Dia Mentalnya Buruk Itu Dari Hampir Semua Ulama Mengatakan Sebaiknya Tokoh Setempat Tidak Boleh Nyolati Atau Orang Soleh Topnya Setempat Tidak Boleh Nyolati Supaya Jadi Pelajaran Zajr Tapi Tetap Harus Ada Yang Nyolati Karena Itu Hanya Orang Muslim Kalau Mati Harus Tapi Kiyaitop Tidak Boleh Itu Niruh Hadis Rasulullah Ketika Ada Orang Mati Punya Utang Nabi 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 Tapi Nabi Pas Kudur Meninggit Sallu Alas Soh Hid Nyolati Tapi Aku Tidak Itu Masyur Hadis Logikanya Adalah Sederhana Kalau Nabi Ikut Nyolati Orang Oplosan Misalnya Atau Orang Fasek Nanti Akan Jadi Presiden Buruk Wah Enak Dungannya Nabi Mesti Manti Ternyata Mati Oplosan Dungan Tidak Masalah Kan Itu Buruk Juga Tapi Kalau Nabi Tidak Nyolati Berarti Ada Hukum Baru Orang Muslim Yang Fasek Tidak Mendapat Hadi Itu Resiko Resikonya Adalah Nanti Ada Ritual Baru Orang Fasek Kalau Mati Tradisi Mengantar Kuburannya Oplosan Banyara Kuburannya Terus Macem-macem Kalau Salawatannya Yang Nganggu Gable Misalnya Tahlilannya Nganggu Minum-minuman Tapi Baru Kayak Indonesia Pinter Banyu Fasek Lalu Ditahli Pikirannya Anggap Ritual Ritual Tertutup Tertutup Jadi Dari Fasek Muka Damun Muka Daerah Daerah Yang Orang Tahlilan Kau Mati Wong Fasek Malah Dibugah Pertama Itu Orang Kitab 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 Artinya Misalnya Wong Fasek Mati Yang Kacau Kacau Wong Fasek Kalau Kita Tradisi Kita Sudah Baik Saya Ulang Lagi Tradisi Kita Sudah Baik Wong Fasek Mati Itu Nyolati Kulau Nahlil Kocok Kukiyai Kalau Kita Tidak Mau Pasti Yang Nantar Kocok Fasek Mendingan Kita Ngalai Berprosesi Allah Is 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 Dari Ulma Fasek Muka Damun Al Jatuh Mas Kocok Tidak Ada Kemungkinan Masyarakat Memahami Kita Salah Mergo Wong Fasek Hukum Pengeran Wah Mas Mati Sampai Diri Seperti Itu Mergo Kalau Kita Tidak Datang Terjadi Tradisi Baru Yang Susah Dikendal Tapi Saya Alhamdulillah Wong Fasek Mati Ketemudang Kiyai Kalian Olah ansen Masyarakat Di Jarak 5 Kilo 7 Kilo Pada Biasa Jertensi Dan Selagi Anak Kembali Jertensi Dan Selamat Tidak Tetap Jertensi Jertensi Acaranya Masyarakat Tidak relative Gi Sebisa Reg bubb kita ini bela orang dolim, mentoleransi orang dolim tapi kita ngomongin acara akad kaya ini ratak terus mereka punya cara sendiri, cara mengawinkan anak, gak usah akad malah repot itu makanya kalau tidak bisa ideal, jangan sama acara resepsi sudah jelas masih akan ada dan ikutan tapi acara akad, religi, karena masih kalau yang baik bisa dilakukan, jangan ditinggalkan semua, itu disebut kalau tidak bisa semua, jangan sama kalau orang sholat salatnya rubah gedang itu tetap sholat selalu sholatnya rasanya, terus gak usah sholatnya, kalau idam malah yudra kukuluh, malah yudra kukuluh orang orang dihutang patang juta mereka bisa nyawur, tapi tidak 1 juta bisa nyawur, ya wajib nyawur 1 juta jauh pepe patang juta rasanya, mergudu yang mau tulung juta melisa norah tidak bisa, malah yudra kukuluh lah yudra kukuluh hilang-hilang mulanya masyur kalau ada yang sudah pakai, misalnya wantan tiang kalau tangannya keputus dari sikut nah keputus dari sikut berarti karena mahal wajib hilang karena wajibnya basuh tangan kan sampai sikut dengan sikut maksudnya sepuluhnya sikutnya terputus, mau karek bau maksudnya orang ulama itu masih basuh mergudu itu kecelok tangan kalau tidak ada yang asal ya yang lainnya di maksudnya orang ulama-ulama misalnya orang ikhram orang ikhram masih gudul padahal tahlul nyukur rambu itu kan disunatnya besok diriwatnya yang berlaku itu memang standar kayak gafetik itu malah yudra kukuluh lain ibn abbas itu yang ikhidul atkai mau nyebleh pitik jajah-jauh pitik-jauh kita apa ya korban kok pitik ban mereka filosofinya gitu korban itu ya onto, sapi, wadus tapi saya nak raiso wadus saja terus belas misalnya nyebleh pitik untuk kudas, sapi mereka dina ikhidul atkai itu di istilahnya Allah yang menguklun bahwa syurubin hari makan-makan Allah sudah kagum itu tidak kagumnya terus dikagumnya kagumnya keluarga itu mau goreng tembak itu inna lillahu wadudha yudha yudha inna lillahu lainnya tidak kagumnya pedik tapi jajah-jajah korban korban tidak kagumnya pokoknya buduhnya itu hari sing hari makan itu merupakan dari malah yudra kukuluh lain yang lain yang lain terus seperti itu dalam itu tadi kalau dia sudah maksiat minum jangan sampai masyiat membunuh jadi kita menghindari nahi mungkar bukan karena kita takut tapi kita orang alim sering tersangkap orang alim mencari men pedinan ini orang 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 pedinan ini masalah lebih besar tapi nahi mungkar tetap wajib kalau itu dalam kendali anda wajib melakukan misalnya mungkin CGPR yang berganti minuman keral mungkin kayaknya nasih hati pernah sekuwe nasih hati tentu ada urutan-urutan yang seperti itu orang pulang balik malah dengan Muhammad gunung kadir Muhammad gunung kadir tidak diundang yang fasek mati tetap nyolati alasannya ketika ditanya lima datu soli ala fulan wakotka nafasikon dia itu fasek sekali itu jawabannya ini pulang nangis tenan haru jawabannya pulang nangis takbirin dia hanya menjawab seperti ini aku nyolati uang fahasik murfaku izin buat pengirat izin khawatirku Allah mengalih hatiku seakan-akan maghfirahnya Allah itu tidak bisa menyentuh anak ini maghfirah Allah Ta'ala aku jembar aku tetap nyifati jembar senajam aku gelap orang ini sebabnya maghfirah Allah jembar cukup aku nyepurah cair biar jajam aku nyolati orang mati orang mati orang mati tapi orang fahasik tapi yang kerenin tapi selesai jadi di sepura ma'firah Allah Ta'ala kurang arah kalah sampai orang ibu nyolati gremeng gremeng pokoknya nyolati kadang misalki ibu ke soliha kadang bapak kita ini kan itu kan sama seperti rasulullah abdu'ah bin ubah itu munafek masyur tapi ketika nabi diaturi anaknya santri sholai halim nabi diaturi nyolati mereka gremeng ini hidupnya sudah komplek kadang orangku bedua tapi anak sholai kadang bedua mbak sholai daripada berdua mau minum karena mendingan daripada berdua membuh tapi kamu jangan mengatakan nahi mongkar tidak wajib itu salah besar nahi mongkar ilah yamil kiyamah tetap tapi tentu ada seninya ada tahapannya Bukan langsung lagi mumpar Saya mencari kerja, anakku juga menerlantar Ibu itu tangisan Kalau tidak ada yang mabuk, saya tidak ada yang mabuk Tidak Karena lebih berat bagi keluar Tapi dari rani fatwasa seperti ini Rasanya bahkan rani ilmu tunggal Anda boleh punya rumus ilmu sendiri Tapi aku yakin Tidak meyakinkan Mesti tidak ada perhitungan Alasannya pokoknya Tidak bisa seperti itu Maksudnya macam-macam Jadi kalau saya sudah mesti mengajik saya Misalnya ada tanggal, Fasek, penggawiannya Resepsi ini undang jutaan Kalau AKT undang jutaan, caraku Kalau jutaan 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 harus datang Setidaknya dalam AKT itu Jadi misalnya AKT islami Sekore sepuluh, masyarakat itu ada sekore Kan ada hitungannya di udara Tapi kalau jutaan 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 Se-AKT kriminal kan kriminal dua Dua-duanya Maksudnya mahal yuk rupukulu Lah yuk rupukulu Kalau tidak bisa semua Jangan semua perintah nyawur Diting Gue sipit-sipit lagi Laku Jadi rakyat yang gampang apalanya Al-Maisur Layasku Tugil-Maksur Al-Maisur Layasku Tugil-Maksur Ketika hutang patang jutaan harus nyawur Mereka duitmu tidak 1 juta Ya wajib nyawur Saka Ketika PP hutangku patang jutaan Duitku tidak tolong jutaan Rasa nyawur Wah merah kuat Wah ya repot Ya sama seperti Nabi ngertikan Uang enak rabi Kudu boleh capai Sifatnya papa Masa pe-ape Agamanya apa Ya ayu Ya Dua-duanya Tapi uang yang mau menuhi sifat papa Mesti rabi lembek kuwe Nabi ngertikan seperti itu Nabi itu tak ditanyi Nak ngertikan itu mesti diulang dua kali Mumpun kalau ditanyi Kalau hadis kuwata Nabi nak ngertikan itu dua kali Diulang Tapi jika itu semuanya tidak bisa Maka Kamu ngambil perempuan Yang penting ada unsur demi agama Nah kemudian demi agama ini Ulamak silap Karena demi agama itu Ya agak jelas Nabi menghentikan demi agama Misalnya saya ada Cawetok Ayu Rontok-rontok nakal Tapi orang anti nakal Yang zinom Rontok-rontok nakal Nah kira-kira dirabi kiai Jadi bunyai Nah dirabi bandar narkoba Jadi pengedar Dirabi santri Jadi santri Kalau kamu niat Menobatkan orang itu Dan menjadi baik Ya rapapa rabi cahiku Anggapnya demi agama Ya itu cahiku Diti capek Tapi ada ulama yang mengatakan Tidak boleh Khawatir nulari kue Malah gedele Jadi itu terserah Masih Sik nguji iman Ya sama Kancaran non-fasek Ada ulama Ngarani kancaran non-fasek itu baik Piye-piye Nabi dakwah Dakwah itu tidak kasih Menobat non-fasek Tentu dalam menobatkan Butoh Pro Tapi ada ulama yang istiat Jangan kancaran non-fasek Mari kaput Itu kan sama-sama istiat Tidak sama-sama Sama-sama istiat Yang penting kita ini tahu Secara koedah istam Pokoknya ngeleng-ngeleng Kok itu Kertis Ibn Abbas Agar bocon Ini nyebelah piting Saya misalnya Misalnya Rai Sobite jago Pokoknya itu Daging sakit Anak makan daging Sehingga ranyalah Panitia Mejid Ini misalnya bagian daging Mejid paling setengah kilo Gara-gara kue ratuku daging Satu kilo Keluarga menyalakan Panitia Ada pemerintah Terus kere Tomat Kasut Ngerasani Ngelak-ngelak uang Kan sempurna Itu kue tomat Gara-gara Kue medit Anakmu setengah kilo daging Mereka buat itu Kan selesai Anakmu bisa Teman daging Bu jaman daging Sekarang ke teman Begitu juga Ini masalah imam Kulau nak sholat Sering mamum Sampai sekarang Sering mamurin Bapak kulau Sering mamum Nabi itu Ngendikan imam Imam sholat Dewi Nabi Pernah Nabi ngendikan Yang berhak imam Itu yang paling baik Bacaan Qur'annya Jika bacaan Qur'annya sama Maka diundi Yang paling Pinter fekenya Kalau pinter fekenya sama Yang paling sepuh Kalau yang paling sepuh sama Yang paling dulu hijrah Itu juga Dewi Nabi Tapi kalau menuruti Dewi ini Imam harus diseleksi Tujuh fatih Benar Kadang mengapal Qur'an Rapati roh fakir Kadang Ahli fakir Rapati Semua Cana Kur'an Kan gak ada yang sempurna Itu ya Dewi Nabi Tapi Nabi Nabi ngendikan Sallu khalfa mangkola La ilah ilah Tidak usah kecangkeman Tidak usah ribet Bukan ngerimami Tau La ilah ilah Sallu khalfa mangkola La ilah ilah Yang makmum Bapak wang Sing lapat La ilah Sebagian ribet malah Sallu khalfatul libarin wa fadzirin Ini sholat Makmum Iman Fasek lah Pilihnya pas sholat Berapa Fasek Mungkin pas sholat Maksudnya Ibn Umar Maksudnya makmum Hajat Hajat itu Gendo-gendo Ibn Umar Maksudnya makmum Tidak usah Tidak usah Tidak usah Tidak usah Tidak usah Pas hape Tidak usah Pas sholat Berarti pas sholat Pas hape Tidak usah Jadi Nabi Nabi Tidak usah Tidak usah Biarnya diulang Dua kali Dalam satu konteks Nah ini yang menjadikan Para fukoha Melahirkan hukum Maha layudra Kukulung Layudra Kukulung Al-Maisur Layas Kutubil Maksud Ini Ini penting sekali Karena side Biar kita Islamp Belum 穴 Keb работает Untuk Tidak usah Tidak usah Apabila Nabi Nabi Tidak usah Yon Nabi Nabi K التي mati Mati Kind ality Nabi Petr不要 K Faham Dia sama Mungkin untuk Fasek kan biasa Fasek Kalau Fasek tidak ada keberatan untuk Fasek Apa-apa? Apa zaman Nabi Sugeng terus ke Fasek Kalau ada Fasek, apa-apa ada? Ini biasa, anggapnya tantangan Anggapnya apa? Jadi hilang-hilang kita Pulau Suwon misalnya terpaksa Untuk Fasek yang tukang gedeng kiai Kalau mati, asal ini Islam tidak sampai menganggul Itu melanyol lagi Itu melanyol lagi Misalnya terpaksa sama milih tidak nyolati Karena ada tokoh yang diikuti Yang mengkonsantrimu nyolati Yang penting jangan sama sekali tidak disolat Karena disolatkan itu tidak menyamai Tapi kalau semua kiai mensolatkan Nanti dikira orang Fasek sama orang sholat itu sama saja Sama-sama dapat perlakuan khusus Itu ya repot Karena Rasulullah usir ini Tidak yang mati, bunuh diri Tidak yang tidak ada hutang, Nabi membuatnya nyolati Tapi Nabi mutus para sahabat Tidak yang nyolati Lalu ada yang menyimpulkan Ya dikira saya Dikira saya peringatan Dan orang itu berada di Fasek Karena Fasek tidak berada di sana Tapi dikira saya nyolati Saya menginginkan orang mu'min Apapun Faseknya punya hak Mendapatkan di? Disolat Alasan ketiga Tidak berada di alasan tradisi Jika orang Fasek mati Orang Fasek mu'min Jika orang Fasek mu'min mati Semuanya kita tidak nyolati Pasti orang Fasek akan bikin tradisi baru Dalam memakamkan mayit Dan itu bisa dipendam Dan itu bisa dipendam Kita lebih kesulitan lagi Kalau itu terjadi Sama Ataknya mereka Anaknya orang Fasek Terus anak-anaknya mereka berkawal Ya, macam-macam Terus kabarnya Sama ini Orang Fasek mu'min Ya, orang Fasek mu Tapi saya ingin berkawal Tetap berkawal Tapi itu tadi Suatu saat kita kandang Anak yang produk ilegal Bapaknya kurang walini Misalnya walini khakin Itu diterang Suatu saat Butuh momentum Itu disebut Kudu'ilah sabili roh giga Bil hikmati wal mu'iladil Kalau orang-orang Fasek Mengelakukan akad nikah Kamu tidak datang Repotnya nanti Akan menciptakan adat sendiri Saya ingin Fasek se-Indonesia Apa kabar dalam hal ini Orang Fasek salat Orang Tuhan yang mati Orang Tuhan yang mati Jadi semuanya tetap iya Akhirnya acaranya tetap sholat Mendemai yang ada pengulang Sebab itu tetap Bersama yang harus dikandang Maksudnya Apakah pengiraan marut bubaya Seperti adat Misalnya Kihai ada yang ada yang dikong Yang dikong Masa Fasek kabe di adat baru Mereka mati Wah, banyak mu'il mati Itu saja Yang mengatakan Yang diutangi Yang diutangi Wah, sebelum bayar mati Tapi yang ada yang dikong Adat itu kan Sudah beri sebuah dosanya Kalau tidak Ada yang dikandang Yang dikong Yang dikong Yang dikong kan diskusinya kan seputar itu, ngomong-ngomongannya kan seputar itu saya bilang-ngomong ya, karena ini cara seperti Fatwanya saya bilang-ngomong malah yudra kukuluh misalnya kira-kira kaji ya kalau kaji itu bisa ngomong kalau kira-kira kaji, kira-kira kaji malah hasil ya kira-kira kaji sebagian rizkimu itu bisa ngantar dia ke muka jadi seperti itu, kira-kaji kira-kira 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 hidup itu mau 1 juta kira-kira kaji, kira-kira kira-kira 1 juta kira-kira kaji ini bisa ngambil jajan ke muka jadiومnya takut penggeran saya kira-kira penggeran, tapi nak tahu PENGKAR kurang hizteri saya berpaskan lu mau berbeda atau muka, kan keren berikutnya tersesうぉ pagi lsm pagi lsm harusnya pagi 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 Logikanya orang yang ingin saya harus melakukan kaji. Saya bilang, ya, yang ingin saya berkaji. Bukan duitmu beredar, bukti itu tidak saya senang, kan? Saya bilang, ini jadi tidak real. Ini tidak kaji kalau saya ingin saya. Karena 100 rupiah khawatir saya dibilangkan di Indonesia. Tak akal ya, saya ingin saya jual real. Saya sudah kandung pintar, itu tak akal. Itu tidak real, jadi tidak kaji saya. Ada yang saya terkenal dengan Alim. Saya ingin saya bangga. Saya tidak. Saya juga berkaji di Mekah. Apakah saya sudah lakukan, saya berkaji meskipun. Apakah saya pas-pasan itu bernajar saya untuk bekerja. Ini bekerja. Mesti di Mekah itu saja real. Tak bisa di bekerja. Rupiah-anak kan beresiko kadang. Tapi kalau tidak ada anak, tidak ada orang yang ingin saya. Tapi kalau begitu iya, tidak ada masalah. Indah Allah tetap kamu senang haji. Tidak masalah. Sang Rupiah tidak masalah. misalnya duitmu, kok dikenalkan anak-anak ini tidak ada masalah karena niatnya sampaiannya, pokoknya hormatnya tidak pokoknya, pokoknya kalau itu efektif, maka tidak ada yang digunakan tidak ada yang digunakan kalau sesuatu tidak bisa ideal, jangan ditinggalkan sama sama, mampun itu itu masyur semua agama seperti itu, semua fakir seperti itu kalau ada sholatnya ada, ya lunggu ada sholat lunggu, turun laya-laya ada yang turun laya-laya, sholatnya ada apa? ada yang bisa isyarah menggantikan tidak bisa menggantikan sholat di dalam hati itu menggantikan mahal yudra kukuluh orang-orang ini, sholat itu wajib ngaduk berhubung aku tidak bisa ngaduk, tidak wajib sholat itu gendeng kajik itu tidak bisa mampu, berhubung aku tidak mampu kaji, rasanya mau ngaji wah ya, repot, nampaknya teman orang-orang ulama itu paham gak? malah ini mulai saat ini sejak musim berjiannya gak ada kutangkut-kutang kaji sama ya pantes sih orang sanggup kaji ras puluhnya sama orang-orang itu pantes sih ya pantes sih ya malah ini akan menggantikan kaji kalau tambah-melah tambah rata orang menyamwani paham gak? jadi orang itu ngaji orang itu menggantikan kaji orang yang dilakukan karena orang yang dilakukan contoh paling gampang begini maksudnya paling gampang contoh sholat sholat itu wajib ngaduk yang harus ngaduk sungguh lungguh turun yang harus turun tidak bisa tidak bisa tidak bisa adjur sholat kalau sholat ini artinya dilakukan tapi orang-orang untuk sholat itu wajib tidak ngaduk tidak ngaduk pun berarti wajib cette information et d'amittir Je n'arai pas sur les Chzolat Je n'ai pas sur pomegranat C'est ce dip Simply Poirac Je n'ai pasuka je n'ai pas D'ambus Dengan a verwolah Je n'al�u dengan shonnera Ava Se-Pagen a.Hau Je n'ari pas sampa fa Ava se-pada Ava jatuh Meskt er mereka Setelah kita adalah lanjut berhubung pun peluang terang walau la antusibah walau la antusibah umpomo ora mekenani hukum ingkabir meka apa musibah dan apa musibah aku batun dengan sikso bimah kelamperkara kegamat kamu selakoni apa ayah di apa biro-biro kekuasaannya atau tangan-tangannya wanggeng minalku frisangnya kekafiran wanggiri hilangnya kekafiran saya puluh mengkauk kododawuh atau kododawuh kodom ucap sokongak kero banadu pinggiranku laulah arsalta bukyo ngutus panjengan halah arsalta bukyo ngutus panjengan ilena maring kita rasul dan rasul kranat tabiyah mengkauk anud kita ayat 3 yang kropor ayat yang su ini kalau tambah yakin sampai tambah yakin saya dah ish itu matanya cecek kan kalau yang anggur kan tapi kan di nabi ngaram matanya kodok kodok dengan ngekot mergok barang itu rasul ideal itu sesuai komitmen itu menyenang kalau balin malam barang itu rasul ideal sesuai komitmen itu menyenang itu mergok malah yudra kukul yudra kukul cecek itu zaman nabi ibrahim diobong itu melak nyebuli dan tambah seru tidak kurang ajar tidak mulai orang itu itu tidak seharusnya dari dasar rasapan menembuh itu tapi kodok kodok nabi ibrahim diobong lalu-lalang di bawah banyak disemprot yang gendih saya ingin melak matanya padahal tidak mungkin semprot kodok tapi cara saya dati nabi ibrahim roh kodok senteng roh cecek keman itu menunjukkan malah yudra kukul orang perempuan dari kodok wah aku menunjukkan banyak orang gunanya kodok 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 malah mangkel paham itu seorang perilaku itu senajan atau ideal itu tetap nilai komitmen nilai komitmen itu seneng kodok dikomitmen melak matanya kodok cek malah melak nyebul ben sebulan sebulan cek enggak nanti sepiro kan orang pengaruh faham ya semua aku tak korok ilawa yang ngomong lah ini yang beng itu paling tidak pengirahan aku saya saya ngaku senajan itu aku aku rasa aku rasa pendak hutangnya aku mas 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 tapi kan lumayan pas masalah ini mbak penge orang usah tak aku rasa paling ikhlas aku demikian itu riklas lah kondisi riklas barang kongel aku mau hidra aku dulu hidra hidra jadi komitmen itu penting karena aku cek tidak dihormati kodok dihormati kodok kodok tidak berkong jalan 10 kilo 10 meter Mustafa 7 itu mantel semua aku mantel apa riklas aku itu mantel bagaimana kodok cek mantel kamu Terus misalnya ada orang marah, kayak Mustafa sampai jamaah di Sapa ini ngerapainya, tokoh besar mau lihat misal begitu. Mereka kan senang, karena jantar ada gunanya, caranya guna ya buah. Tapi tetap senang, karena dia komit. Ngomong-ngomong ini hukumnya ini serah orang-orang, orang-orang, terus berbelas. Karena orang-orang, 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 orang-orang itu tidak didihani Nabi. Didihani Nabi itu disimbulkan orang ulama, sukohana, mahal hidratukuluh. Karena aku, aku tidak sombong, aku mulai mendukung sarangan di sana, sering menggambil kembali. Dan aku putih. Aku jarang menggambil kembali badai. Karena aku mencoba orang-orang, aku mencoba untuk menggambil kembali. Nah orang, ya sementing putih. Tapi aku sering menggambil kembali putih. Tapi aku mencoba orang-orang, orang-orang bergizi. Ini seperti itu. Tapi aku hiling-hilingnya. Tapi jangan berhasil. Tapi jangan berhasil. Jangan berhasil, aku harus merasai. Tapi makan beras, makan beras itu pergi. Dan aku itu kesimpulan. Kalau aku beras, anak aku harus makan, itu tidak. Kalau beras, aku jaga. Mencoba orang-orang beras. Itu penting. Jadi aku akan selesai. Ini juga penting. Aku harus selesai. Jadi aku kaji, teman-teman. malah saya kaji barang aku ragu malah komentar saya kelar kaji malah komentar mari kaji kuotanya muter mari kaji bulat balik kok malah jangka mendukung nyalakan kaji bulat balik macam-macam mampu di sini ada kaji-kaji walaupun ini kalau sudah meniru Ibn Abbas, Ibn Abbas itu tarjuman anak idul Abbas saya tidak akan melarap, zaman saya merantuan Jogja yang melarap itu anggar idul abbas abbas daging, setengah kilo, tapi Ibn Abbas itu saja, Allah sudah mengharapkan kaji-kaji hari makan-makan sudah makan, namanya sudah makan namanya sudah menghilangkan tomak yang panitiamat, saya tidak tomak, kecewa, terus berpikir terus berpikir, 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 berpikir tapi kalau saya menyebelkan piti, saya bebek, itu juga tikus, terus berpikir, 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 berpikir semuanya saya kalah, Ibn Abbas itu berpikir, jadi saya betul-betul tidak menyebelkan Allah berdus, tapi menyebelkan Allah piti, ketika ditanya, apa ini korban? Tidak kalau piti, apa dasarnya korban piti? Tidak tapi pokoknya dari Allah, yang mau mengikuti hari makan-makan saya berdiri, kemudian dari Allah, hari makan berpikir, 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 berpikir maksudnya ini ada hadis bagian itu, mulanya ini ulama akan hilang cara Imam Qurtubi itu ada kemungkinan boleh korban pakai piti tapi sudah dapat memecit menurut dikuih uang, paham ya? alasan Imam Qurtubi masuk akal Nabi nanti mengetikannya, terakhir sampai nampal hadis ini uang yang berangkat Jumatan awal, itu fakaan nama korobah badanatan, podokaruh korban untuk uang yang Jumatan berangkat jam 10, podokaruh korban sapi eh, yang awal sih, uang yang berangkat isuk, misalnya jam mulu atau jam songong, ini mengetik, podokaruh korban untuk nak rontok mepet, misalnya jam 10, sapi nak mepet setengah rolas, ini itu podokaruh korban piti enggak redaksinya hadis, fakaan nama korobah badanatan berarti setengah suwalas atau jam suwalas, podokaruh korban piti terakhir dari Nabi nak Jumatan, mepet, api khotik, munggah, podokaruh korban Nabi ini istilahnya itu korban, paham ya? paham maksudnya berarti misalnya idul aksal, kalau korban sedang 1 kilo, itu jadi korban itu maksudnya, paham maksudnya nanti kita benar kontroversi, itu juga mencintai terus pokoknya dikodewi lalu kalau mencintai itu lucu ini dia, ini apa yang lucu? tidak biaya, 1 kilo tidak apa puyok, apalah akal-akal itu wilih-wilih tapi, menurut pengamatan kulu jika mau mencintai itu tetap mati tapi itu jauh-jauh saja terus saja satu kampung ada 600 atau satu kampung ada 600 yang juga korban sapi yang juga juga korban medus yang melarat-melarat itu sudah menyebelah piti tetap ada makan-makan satu kampung sementing dina itu yang mau iklan dan surga hari makan-makan jadi tidak ada hadis ini kalau memang kurutubi orang nabi ini istilahnya kaya korban untuk, kaya korban sapi kaya korban piti, yang Jumatan mepet gurih, kaya korban enggak kalau dikongkong mondok ini kurang ajarirah karena Jumatan itu gurih enggak tahu nggak ngarep kalau ada korban untuk Indonesia, enggak mati gurih ya itu enggak gampang masakan itu oh celek enggak kulahnya kesunatan Jumatan itu gurih enggak ngarep sakin khotipe Sungkan enggak kulah ini macam enggak, misalnya kulah ngarep terus khotipe Mustafa runtusan karena khotipe tidak menek-menek barang khutbah terus ini gurih kaya ini sudah bilang marah, sampai sombong, sampai Sungkanya paham gitu, terus mulai ngaji gitu dan sama ngerti itu jadi ulama hari ini itu saking kepinginnya menuruti perintah pengiraan dengan pesawat karena nabi yang menghentikan itu diulang-ulang dari yang standar ideal kayak tadi yang imam itu api itu yang paling api yang membaca Al-Quran yang bodoh itu yang paling pintar yang bodoh itu yang paling sepuh yang bodoh ini-ini tapi nabi yang akan menghentikan yang lebih makmum sepuhai asal yang tahu yang menurutkan belah-belah makanya kita itu sebagai kiai mungkin gue contoh kita itu sering makmum tapi ya ada kalau tertentu mau makmum dari orang Lio itu bukan kebab di hasap kalau sholatnya orang Lio itu ras ras jadi ini sombong orang bayang dengan ideal itu malah jadi ini sama sombong kalau nanti di kancon itu itu zaman yang bodoh itu sholat kalau kiai ini rasing imam itu lagi dalam sholat itu dianggap santri itu bodoh yang tadi rata-rata ilmu ini ramah manfaat itu itu sombong kalau itu makmum sampai itu di dalam Sintan maupun kalau nanti Jum'atan di daerah itu di ramah tahun pintu pada Jogja kalau nanti Jogja ngebis penumpang kelima di satu desa itu Jum'atan itu tiangnya imamnya di koran diserahkan masalah di daerah itu santri kali santri kali itu sendiri buat ini adab tidak tidak adab orang aneh-aneh kalau nanti Jogja itu nanti Jogja itu tidak masalah tapi kita pikir kesederhana seperti itu imamnya kalau nanti Jum'atan 16 alasannya masalah yang mereka ini buatan purun sholat untuk Jum'at-Jum'at sholat duhur Jum'at-Jum'at di Jum'atan kalau Jum'atan itu sudah 40 maka harus sholat duhur karena Jum'atan minimal syaratnya 40 tapi prakteknya orang ingin di Jum'atan tidak Jum'at sholat makanya kita harus pakai koedam hidrokukulo hidrokukulo itu pemanasan paham 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 kita bisa mengikuti solusi intikal ini itu maka Jum'atan ini pokoknya jambun 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 kalau cerita dunia malah ada Jum'atan di satu kampung jambun jambun 16 tapi mimpi paling jambun ada sholat padahal kamu mimpi mereka tidak sampai orang 40 aku jumlah sebu sebu malah paham aku kalau ketambahan aku tidak tidak apa-apa seperti itu tetapi orang-orang kita arogansifkan, tidak mengaturannya seperti itu dengan hidrokokolo, tidak hidrokokolo saya misalnya di balik orang-orang 16, saya rasa Jumatan sholat di hurwai terus kapan mereka membina satu komunitas yang mengakui Jumatan saya dikontrol, jenis samsung, itu adalah pedalaman Kalimantan dari ilegal, jenis pemerintah ini tidak mengharapkan polisi, wajib menghukumkan ilegal atau ilegal pokoknya jelas, tidak mengharapkan kerja itu dia di tengah hutan, karena dia juga tidak ingin melawan pemerintah orang kerja di tengah hutan itu tidak niat melawan pemerintah melawan kemiskinan, ini berarti kepentingan melawan melawan kadang kita berlebihan, melawan negara orang ini niat melawan kecuali bosnya, saya tidak mengharapkan kalau saya suka nah itu tapi saya tidak melawan dengan ilegal dan saya berdosa, saya berdosa, saya berdosa, menolong saya itu tapi kalau orang-orang terakhir, saya tidak menangkap dari orang-orang yang mengharapkan, seorang yang orang-orang yang tersampai, tidak ada pengeran itu ada pengeran, anak-anak itu yang kerja itu banyak, tidak sampai 40 tapi pada Jumatan, di Jadur itu lagi jadi dia tidak melanggar, kamu pindah mana pindah dia pernah ngaji takrep hatam, nah cara takrep kan kalau orang tidak mustawatin tidak berdomisili tidak wajib Jumatan yang wajib Jumatan orang yang mustawatin berdomisili tetap pada dia pindah-pindah tapi Alhamdulillah, kalau sekarang ada pengirahan, ada Jumatan, ada Jumatan, ada Jumatan karena tidak berdomisili, Jumatan itu tidak kaya, taki tidak berdomisili, sukat ini MARK itu juga tidak berdomisili, kalau orang tidak berdomisili, jadi tidak berdomisili kalau orang ingin menjemput sujud, jadi tidak berdomisili dan memberi ini sebut, kalau orang menghubungi di walaupun tidak bisa jawab kalau orang menghubungi sholat, rasulah berlanggan dan melakukan sholat, sholatnya rasat oke rasat, sekarang ini pertanyaannya di walaupun ada melatih takorrup, ada melatihkan marek pengiran, tapi jendangan larang, hukumnya sekudi dari pekerjaan itu hanya ada diwala tapi ada dikwala dia ada dikwala, dia ada dikwala, dia ada dikwala, dikwala, dia dikwala, dia dikwala, dia dikwala, dia dikwala ya apa, aku bisa, ya apa, dia tidak, dia tidak jadi nanti melahirkan sudut pandang yang berbeda ya melahirkan sudut pandang yang misalnya gue seneng bagi diaimu tapi ini jarang seorang, seringnya masih ganggu kita sering jarang ketemu, harus ditambah seneng ketemu terus, maka gue seneng misalnya kira seneng, maka gue seneng ya seperti itu, itu termasuk cara terus ada orang yang mengekspresikan seneng, sering seneng orang yang seneng, jarang seneng, kealasan yang tidak sering seneng, sering ganggu berarti itu tidak baik jadi misalnya orang pacaran kan ya bodoh sms-an terus, berarti bukti seneng, bergering terus tapi gak diwalik, sms-an terus, berarti ganggu terus orang seneng kok, ganggu itu karena itu feke, feke itu seperti itu cara pandang mulanya kira silafi abu hanifa, imam malik itu angker diwola walik itu terus mirip-mirip angker diwola walik itu terus mirip-mirip mulanya itu sana kuno, tonora kuno imam shafi ditakoi, bukankah anda sebagai orang alim itu tahu kalau kunot itu tidak selalu dilakukan nabi jadi imam shafi ya saya tahu tapi kenapa anda kunot terus jadi imam shafi sederhana sesuatu yang pernah dilakukan nabi pasti menjadi hukum sunat ya oke, jarang seneng menantang shafi kemudian sunatnya ini terus apa tidak terus ya terus, ya sudah saya milih sunatnya kunot itu apakah nabi poso seneng kemis terus zaman sugeng ya anda terus apakah poso seneng kemis itu kesunatannya terbatas karena nabi tidak selalu seneng kemis ya anda nabi itu sudakot terus apa kadang-kadang ya kadang-kadang ngosok mulai jam 6 nanti jam 6 ya sudakot terus nabi melakukan sudakot juga kadang-kadang tapi sunatnya sudakot terus apa kadang-kadang itu cara pandang imam shafi tapi cara pandang apu hanifa enggak nabi kalau melakukan jarang-jarang ya kita nirunya jarang-jarang jadi hanifa ya sering kuno tapi jarang-jarang moe tau wining-wining anak nabi pernah itu cara pandang seperti itu ya sama sahabat juga banyak ada yang seneng nabi itu sering soan ada yang alasannya alasannya ala sering soan sering ganggu beliau ya sama itu sudut pandangnya seperti itu makanya saya ulang-ulang dalam banyak hukum fakir itu biasanya hukum itu diulang dua kali ya hukum itu diulang sama anak cerita ini imam shafi itu punya teman dekat yang alimnya sama dengan imam shafi itu seiban arrohi itu maksud seiban arrohi itu orang alim yang hukumul dia di kampung terus itu kakak-kakak ngede sampai berani seiban arrohi itu alim, alim sekali dia yang alim populer imam shafi dia di kota beliau di kota tapi seneng hari jagoan seiban arrohi sampai muridnya imam shafi itu protes mislul ke atas aluh hadal badi sebalik alimnya jalan atau tidak ke orang lain dari imam shafi itu kuskut kwekualim sehingga orang yang alim bodoh dari aku karek denet dok orangnya ada di kota beliau itu pernah diskusi sama imam shafi ini pilihnya lagi melarat-melarat diskusinya tidak ada, imam shafi itu tako kefatakulu ya seiban arrohi di zakat coroknya zakat itu bingung sejarah seiban arrohi alamat lebi awal alamat lebi ka, menurut madab saya atau madab kamu? yaitu adil madab kamu masih ada di dunia seimbang di sana sebaiknya adil madab saya tidak ada di dunia doang aja di doing wajib satu kanan yang saya rasa nisap lima kanan. apa yang ada di sidiq terus tidak subhat? saya ingat ada kalau yang mengajikan dengan aku apa yang ada di sidiq terus tidak subhat? kan ya subhat kita semua yang ada di dunia sama-sama kemungkinan ada subhat Mungkin di sawah sidik juga sentita keluarga Yang kerja, misalnya parkiran, kadang lahan milik orang lain Sama Mereka ada yang mau melarat, kalau pemulung ya repot Mereka tekan wikis melarat atau dijumpai Mereka kadang ada wadah mbak, mbak itu seles Jidak kok nengguri omah, gue makan PTA Mereka ada yang mau melarat, pemulungnya liwat dan dijumpai Melarat, makan orang Nah, saya ini pertanyaannya Terus pemulungnya di dua orang yang nisok Cari mulungnya wajib-wajib, di duniaannya kok Sumpah Terus dari bang Shafi'i, masuk akal orang, tidak Pendapatnya Seba Naro'i masuk akal Masuk akal Apa duniaannya yang melarat terus tidak parah, sumpah Ya parah Terus bang Shafi'i inginkan Sumpah-sumpah itu benar Tapi abang-abang anut kue kacau Apakah dawe Nabi yang jenis zakat itu Untuk khadu min ahmiyayim Faturadu ala fuqarahim Orang duniaan yang disukai dijumpai Terus dikena semelarat Lanak semelarat pasti dikena semuanya Tapi gocot-gocotkan pada orang lain Tapi abang-abang anut kue kacau Apakah duniaan yang melarat terus tidak parah Ini pentingnya antar orang lain Tapi mereka berdua Tapi syaratnya itu orang lain Yang istimba Yang istimba Yang istimba Malah duniaan yang melarat terus dikena Yang istimba Yang istimba Yang istimba Belum 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 Kemudian Duniaan yang bekerja Pabrik Bekas-bekas peralun Manajer itu Pilih bayi di Gayo Jadi pikirannya itu Kalau selesai dengan tu Belum Kemudian Terus dira Itu, yang sama scenes Yang sangat sedang Kenapa mengatakan masalah Seorang yang tidak akan menyebabkan Anda tidak akan menyebabkan Anda tidak akan menyebabkan Anda tidak menyebabkan Tidak untuk menyebabkan Untuk menyebabkan Ada tidak ada Tidak ada Apa-apa yang melarat Tidak Perkara yang masih ada Satu-apa yang menyelamatkan Jangan menyelamatkan Nah misalnya kita jadi pemulung, terus di dua orang yang menyesal Terus kita wajib Zakat Jadi kita bilang, bagaimana cara saya menarik ini? Nah kita berkata ya wajib, Zakat itu tidak berlaku Ini tidak berlaku, ini tidak berlaku Kalau malah, kalian berkata-laku, mesti berkata-kata, Mesti berkata-kata, mesti berkata-kata, Mesti berkata-kata, terus kata-kata, Mesti berkata-kata, mesti berkata-kata, Mesti berkata-kata, kita berkata-kata, Mesti berkata-kata, kita berkata-kata, Tapi kita secara madap tentu ikuti Mamp Syafi'i, Karena tadi akan membingungkan Karena pembagian Zakat jika Yang mengarahkan Zakat sebagai Muzaki Di saat yang sama kita statuskan sebagai Musta'i Mustafiq, mengamili bingung Maksudnya isobah itu kenaik musibah Al-Nusabah bukan sebabnya anda sang isobah Apa pengucapan yang ada Allah Allah, kau luhum Tahu yang orang-orang itu pengucapan yang ada Al-Nusabah bukan sebabnya apa Kauluhum, anda sang isobah Ehlah, lakajal Yaktinya bakal menyegarkan Menyegarkan ingsun, ngesusak no ingsun Nyepet no ingsun Rum yang wong kafir, diukubatikan seksa Walam ma'arsal nalan Orang bakal menyegarkan ingsun, ilaih marim porong Rasulullah, dan Rasulullah Dalam maju, anggap orang-orang itu Kau bingung, kakab upah, apa kebenaran Maknanya khakiku Muhammad Dan itu, kajikan Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, yang dina Sisi kita, kalau mau kau Dokumentar sopa kufar, lalu lahu dia Eh, halau dia Mbak, ya Denkai, sopa Rasul, maksudnya sopa Muhammad Mislama, supaya Padanya, kusdikai sopa musah-musah Atau ayat di sengi ayat Kalia dikaitkan di tangan yang mencorong Walasa lantai tongkat, waziri himalani, yatlan aso Awil kitab di utawa Kaya kitab Oleh tiga itu jumlah Tan Khalid, jumlah Wahid dan Tengang Sisi Maksudnya Al-Qur'an tidak diturunkan sedikit-sedikit Bahwa Muhammad itu tidak diturunkan kitab suci Diturunkan langsung ke zaman Taurat Apabila Dawa Sopo Wa Ta'ala awal amyakfuru bima utiya Musa Awal amyakfuru anotora kabir Sopo ngageh Bima Tuhan berkoro utiakang timpahrimi Sopo Musa Sopo ngageh, kau berusaha sendiri ini Eh kaya sukaru, sekiranya mengucap Sopo kaum Musafihi Kau lu mengucap Sopo ngageh Fihi yang dalam Musafihi Muhammad dan yang dalam Muhammad Oleh komentar Sakhironi Kutai Musa dan Muhammad itu bodoh-bodoh tukang sifir Ketika Rasulullah Muhammad diutus pengirahan Dari orang kafir Mekah, Muhammad itu Rasul Ada orang kondang kayak Musa Kalau Musa tidak kondang, dua tongkat Yang bisa dia nyeblak segera Terus jawabnya pengirahan ini Apabila zaman Musa dan Iman Kabeh Padahal ditongkat, yang kafir ya? Ya, apa saja ini? Presiden Jokowi dari SBI Jika zaman SBI diprotes dari Habib Habib di protes dari Pak Harto Pak Harto diprotes dari Pak Harto Soekarno Padahal zaman Soekarno ya diprotes Bisa sama ya Dan dunia ini sama Anggerana ini jadi rakoy abai Padahal zaman abai itu komentari orang rakoyok abai Jangan itu Zaman saya ini rakoyok disik Zaman disik ya di protes rakoyok disik ya di Saya itu apa-apa larang rakoyok disik Padahal yang disik ya Jangan ini Ini pengirahan ketika Nabi Muhammad diprotes Muhammad orang tujuhi mukjizat kayak Musa Jawabnya pengirahan seperti Apa zaman Musa orang terus doiman Nyatanya itu Bawa Bawa doa Ini sangat gede Jadi piyai sangat gede Zaman saya itu rusak rakoyok zaman bahagia itu Waduh zaman bahagia itu orang yang fasa di piram Ini kalau orang ada komentar Zaman khustur rakoy zaman bahasim Zaman bahasim orang abangnya Zaman minat Uang kafir Zaman khustur makanya Tetap Tetap Asal jadunya Kenapa nyari Manessa komentar teman-teman Masalah masalah kefasekan Kefasekan ini sepokoknya wajib Nahimungkar itu sepakat wajib Lalu sering jadu Aku ngomong, aku halim dari Rakway Abay. Jadi, aku doa ya, zaman Abay ya dari Rakway Abay. Silahyomil Tiyana. Aku tidak mengalami seperti itu. Mungkin anak aku tidak mengalami seperti aku. Tapi aku harus menemukan manusia. Di sana komentar. Muhammad al-Nabi itu berkata di Musa, jika ingin mengira Allah yang berpura-pura, Bima utiya Musa dan kamu apa-apa. Padahal Musa yang ditongkat zaman itu yang kafir seperti itu. yang ingkar seperti apa? kalau kamu mengucapkan saya ingin mengucapkan di dalam Musa dan Muhammad oleh komentar Sakhironi orang Sakhironi tapi Sakhironi jadi Sakhironi berarti Al-Quran dan Al-Quran dan Al-Tawra dan Al-Tawra saya akan saling melengkapi saya akan saling bantu saya akan saling bantu saya akan saling bantu saya akan membantu sama-sama dianggap satu periode secara orang yang mengucapkan jangan lupa sang Nabi sebetulnya kawan kuno, Sakhironi tidak itu harus bagian bila saya akan mengucapkan orang yang mengucapkan mereka ingin mengucapkan karena Nabi, seperti yang dilakukan mereka ingin mengucapkan mereka ingin mengucapkan kalian ingin mengucapkan Wal kitab ini dalam kitab Loro, rupa-rupa ini Qur'an dan Taurat Ini saat kita bikulkan klan saban-sabanswi jiminan Nabiya ini, sangking Nabi Loro Rupa ini Muqsa Kalian Muhammad Wal kitab ini dalam kitab Loro, rupa-rupa Taurat dan Taurat Itu kafirnya, itu kafirnya Terus banyak ngeri Ngeri dengan saya, saya bisa berbicara untuk Fasek Ini zaman PKI yang memintari Qiyayu dari Qiyayu sebagai Ketua Priman Ketua Priman itu mendengar-dengar untuk setoran Waduh, Qiyayu mendengar-dengar untuk orang salam tembak Jadi tidak kurang kacar Berkodoh-bodoh mendengar-dengar untuk Setoran, jadi tidak kurang kacar Kemudian aku, kalau Qiyayu tidak bisa lorati Ini itu biasa, zaman Nabi Muhammad itu dikomentari Tapi kadang-kadang Qiyayu ilmu itu kurang Ini itu terus uring-uring, itu biasa Raga-nya jadi uang, itu ada Mankal bareng Mankal itu sendiri Ini itu Kacar-nya itu Kacar-nya pengeeran itu Jadi saya ternyata di sini Nanti dipisah di siang Malah dipanah di siang Cuma, misalnya Kacar-nya itu Kacar-nya itu terus Aku sampai melepaskan Aku sampai melepaskan Barang-barang Kacar-nya itu Kacar-nya itu Kacar-nya itu Alasannya apa? Jangan tak pisah itu Kacar-nya itu Aku mengerti Misalnya aku Kacar-nya pengeeran Maksud aku nolak Kacar-nya pengeeran Maksudnya kesel itu Lalu Lalu ada di sini Aku sudah mengarah Tapi aku tidak bisa meneru Syed Aizam itu Itu sebenarnya Aku tidak bisa meneru Aku tidak perlu meneru Saya tidak perlu meneru Saya tidak bisa meneru Syed Ali Jendal Abidir Sedim sholat itu Saya ura-ka'a Mereka kangen pengeeran menghenti sholat Saya ura-ka'a itu Saya tidak mengarah Hidang melakukan salam Mesti orang yang sore Ura-ka'a itu Kacar-nya itu Karena aku tidak tahu Karena aku tidak tahu Tidak ada di kajian Mereka dihormati orang Yang kecewa Itu tidak mau Hidang dihormati orang Tidak ada dihormati orang Saya tidak boleh Tidak ada dihormati orang Saya tinggal dihormati orang Saya tidak menyesua Laki-nya model ini Gampang Kacar-nya Jadi ini latihan sholat Sedih Latihan sholat Saya ketawa ke atas Saya sujud Rinduakamatu bisa mengerti kemampuan dan mengerti kemampuan. Orang-orang yang mengerti kemampuan, dijiwati. Akhirnya itu dua biasa, itu tidak kemampuan Allah. Tidak penting untuk orang-orang. Salamitan, saya tahu orang penting. Kenapa tidak mengerti waridaka matlubi? Bagaimana maksudnya waridaka matlubi? Ini saya mengerti kemampuan, itu dua duit matlubi. Saya harus sekali lagi Raja Yervati. Tidak ada latihan, tidak ada latihan. Tidak ada yang paling penting. Akhirnya menganggap Lianya, itu tidak apa-apa? Tidak penting. Dia menganggap itu penting. Diurati orang penting. Sekali kecewa, itu tidak apa-apa. Saya tidak ada di sini lagi. Tidak ada orang-orang akan terus puas-puas. Tidak ada orang-orang. Tidak ada orang-orang. Tidak ada orang-orang. Tidak ada orang penting. Aku akan mempunyai orang-orang. Tidak ada orang-orang. Aku diperhatikan aja Allah. Aku nanya apa lagi ya. Tidak ada orang-orang. Nolak orang-orang semua. Tidak ada orang-orang. Tangan banyak. Dicucut. Tapi tidak ada orang, yang anda bisa menggugikan dua ini. Jadi mungkin tidak mungkin rambut-duanya. Karena itu ketaniru. Tidak bisa, tidak ada orang-orang. tak kok, hadis ini, misalkanlah hadis-hadisan misalkan hadis-hadisan, misalkan benar-benar aku asal bodoh, insya Allah benar, asal pas kalau situ tidak bisa, gimana misalkan asal pas, asal jadi layu kibuwa uljahrabis su'i minalka li'ilaman yulim jadi orang yang diadol ini, aku olah malas asal pas, misalkan pisau-pisah jatuh-pisah, aku sehari-pisah jatuh-pisah, aku jatuh-pisah, aku merupakan jatuh-pisah, aku merupakan pesat, apakah bisa saya terus pergilah, pesat, pesat pesat, 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 pesat jatuh-pisah, saya menarik jatuh-pisah, kalau jadi pesat, kerap tadi, pesat, pesat, pesat tapi quesat, pak, wales pesat, pesat aku gak lepaskan, pada quesat, itu istimewa jadi saya berpikir, kalau itu diwala selek pas tapi, tapi Allah jangan dikankan, nak fahaman apa-apa aswakasin nyepurah ya luweha, 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 maka mengadu syaitalisi ini lagi, nah orang benegak, benar-benar dihudun dipisohi gitu, misalnya, paham ya, tapi yang pas, ini apa? pas, ini itu ditoleransi dari pengirahan, ini disebut Allah itu raseneng omongan miso, omongan elek banter, illa mantulim, kecuali wang sing di dolim, yaa kekungan sedihkan, kekungan mendulim, Allah itu seneng omongan elek miso, banter-banter, kecuali Allah mengikahi hak wang sing di dolim yaa cara Allah sedihkan yang adil malas, itu tegare, harus di jakungannya. saya malah mengejalan, kan itu berdua jadi yang pas semua, tapi kalau saya nirukan disayat Ali Zainal Abidin, ya lumayan apa ya, kalau saya nirukan fa'atibu, dimitlima awadibum, saya tidak disiksa uang ya malas yang persis, tapi wala'in sobatum, lahuwa khairul li sobirin, tapi kalau saya sabar makam itu di atas uang yang malas makam itu bisa fa'atibu, rata'awana, wakarul lalu mengucap, sopoh, ngakeh inna bikulim kafir kalau mengucapkan siromohamad, lalu marah yang kafir-kafir, saya tidak ragu dalam nampak koran, nampak tawrat, ya kudu dua kitab tandingan, biasanya itu faktum, mengkauh nekakno sirokabih dikitabin, kelawan kitab, min indilai sangka ngersani Allah, semua kamu tahu kitab, ada, itu luwes ngekai petunjuk min humah dibanding koran dan tawrat min alkitab ini dibanding kitab ini dari koran, aku karena iman dari koran dan tawrat, itu ada kitab tandingan, yang mudah-mudah ke Allah jadi, orang kafir ditantangkan di Nabi aku, karena arah percaya koran sangka Allah, jadi jajah-jajah bukti itu ada kitab, sangka Allah jadi, dawe Nabi, at-tabi'u mau kamu bakal anot yang sungguh kitab aku siap jadi anak buah, asal kualitas yang lebih mutu ketimbang aku yang mengajikan aku sementara saya bukti itu ada yang lebih halim timbang mungkin aku sudah mengajikan, jadi aku bukti itu orang-orang yang menantangkan Nabi tidak kue, orang-orang yang percaya aku bukti itu tidak kue, jadi Nabi timbang aku, ya dua kitab yang lebih mutu timbang ternyata mereka tidak bisa tidak bisa, yang mengajikan kalau mereka akhirnya tidak bisa punya kitab baru, ya berarti mereka begitu hanya menuruti dihubungi nafsu waman tisopo yu abdullu luwe sesat miman dibanding wong, ittaba akan anot sopaman hawa hui ngawa nafsu ni wong dihubungi hu dan kelantampo petunjuk minah warisannya Allah, seapa yang sesat dibanding wong sing anot hawa nafsu jadi sesat-sesatnya wong yang seurih burihnya menuruti hawa nafsu elah abdullu lah elah abdullu, dikeseorang ada wong sing luwe sesat, minuhu dibanding wong sing ittaba hawa hui dihubungi hu dan minah waris minubis sholambra Sholasa sholanta sholbrahim Terima kasih telah menonton